Dan kita langsung akan membahasnya dengan Kepala BNNP Jatim Brigjen Paul Bambang Priyambodo yang bergabung dari kantor BNP BNNP Jatim di Surabaya. Pak Bambang selamat sore. Selamat sore Mbak Afi. Ya, Pak Bambang langsung saja kepertanyaan dari follow up kasus yang sudah Anda tangani sejauh mana jaringan dan peredaran narkoba dari tersangka yang berhasil Anda amankan. Jadi bermula dari informasi masyarakat, pada hari minggu kita bersama tim melakukan penangkapan kepada 4 orang tersangka. Yang 2 orang dari Semarang itu berawal memesan kamar di hotel di Sedati Sidoarjo. Kemudian dia menunggu pemesan dan setelah pemesannya datang, maka kita lakukan penangkapan dengan tertangkap 4 orang tadi. Dan pemesan 2 orang dan yang datang dari Semarang 2 orang. Dari pengeredahan kita amankan dapat kurang lebih 5 kg sabu-sabu. Setelah kita cek memang sabu-sabu. Dan kemudian berdasarkan keterangan daripada tersangka, Malik itu ada pembuatan di Semarang. Jadi dia produksi sendiri atas pemesanan dari Surabaya. Kemudian penyidik mengembangkan ke Semarang. Bekerja sama dengan BNNP Jawa Tengah, maka kita geledah rumahnya. Dan kita berhasil untuk mendapatkan bahan-bahan yang telah dibuat obat tadi. Artinya tinggal bahan-bahan sisa-sisa saja. Namun demikian, setelah kita teliti ada beberapa barang yang memang dia pesan dari Malaysia. Bahan ini ternyata bahan baku setengah jadi. Sehingga pengelolaannya cukup simple dan tidak terlalu lama. Jadi satu hari dia bisa dapat membuat 5 kg sabu-sabu. Maka dia antar sendiri ke Surabaya dan tertangkap oleh kami. Baik. Pak Bapak, saya mau mengklarifikasi 4 tersangka ini berkaitan dengan pemain Liga Indonesia dan juga pengurus PSSI. Sejauh mana informasi tersebut, apakah masih aktif atau sudah non-aktif? Baik, ini juga masih dalam pendalaman. Namun demikian, memang yang bersangkutan mengaku sebagai pengurus PSSI Jakarta Utara. Kemudian salah satunya juga sebagai pernah menjadi gelandang. Suatu persatuan sepak bola. Dan ini masih kita kembangkan, nanti kita cross-check dengan pengurus PSSI-nya. Demikian, Mbak. Belum, berarti belum ada kontak lebih jauh atau klarifikasi lebih jauh ke klub sepak bola yang dimaksud dan juga belum ada konfirmasi ke pihak PSSI-nya, Pak? Belum, belum ada Mbak, Mbak Afi, belum ada. Jadi kami masih data dulu, baru kita nanti konfirmasi dengan pihak PSSI. Karena kami fokus kepada pengembangan daripada narkotikanya. Apakah narkoba atau narkotika yang mereka produksi dan kemudian mereka edarkan juga masuk ke klub-klub sepak bola atau ke jaringan PSSI yang lain? Saya belum sampai ke sana, Mbak Afi. Jadi kami masih mengembangkan produk ini kan dibuat di Semarang. Dan ini ada pengembangan lagi di beberapa tempat yang membuat juga. Oleh sebab itu kami fokus pada pembuatan narkotika di beberapa tempat tadi. Demikian, Mbak. Pak Baman, tadi Anda menyebutkan bahwa ada kiriman barang produksi setengah jadi dari Malaysia. Apakah kemudian jaringan yang Anda tangkap ini terkait lebih luas lagi ke jaringan internasional? Seberapa besar jaringan yang mereka miliki? Jadi pemesanan barang baku ini betul pesan di Malaysia. Malaysia mengirimkan ke Jakarta. Kemudian Jakarta mencari tempat yang aman. Maka diperolehlah tempat di kawasan Mijen, Semarang. Ada perumahan elit di situ. Kemudian berbuatlah atau memproduksilah sabu-sabu itu di daerah perumahan itu. Dan barang ini sangat sederhana, memang sudah setengah jadi. Maka yang bersangkutan keterangannya tinggal moles saja. Artinya dia dapat tuntunan dari yang Malaysia. Begitu dia harus berbuat begini, berbuat begini, dia melalui telepon. Demikian, Mbak Fie. Pak Bapang, dari hasil keterangan yang Anda terima dan juga penyidikan, sejauh apa para tersangka ini terlibat? Anda sempat menyebutkan bahwa beroperasinya sejak Januari 2020. Atau ada indikasi bahwa mereka adalah pemain lama? Saat ini memang dia mengakui dari Januari 2020 berdasarkan pemesanan, Mbak. Jadi begitu ada yang pesan, dia bikin. Satu hari cukup bisa mendapatkan seperti yang telah kita citai itu 5 kilogram. Jadi kalau untuk masih apakah pemain lama dan sebagainya, kami masih perlu pengembangan lebih lanjut. Karena ini juga masih ada beberapa tersangka yang belum tertangkap. Demikian, Mbak. Baik, Kepala BNNP Jawa Timur, Brigjen Paul Bambang Priyambodo. Terima kasih atas waktu dan keterangannya di Prime Time News.